Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tulur-tulur semuanya bagaimana kabar anda lor mudah-mudahan sehat selalu ya lor ya oke dalam video yang singkat ini saya coba mengupload ya tentang sickling letter atau colokan korek bisa juga biasa digunakan untuk sickling pengecas hp ya nah untuk di Toyota Gamry khususnya ini 2007 ya untuk sekisarannya mungkin letak dan tempatnya sama nah ini adalah untuk letaknya ya kita perlu membongkar covernya dulu, jadi disini tertutup cover dan harus kita bongkar dulu karena di dalam kabin motor atau di kap mesin tidak ada ya tidak ada jurusan ke sickling letter maksud saya nah ini ada dua dua fungsi ya, disini untuk letter atau colokan korek biasanya ditempatkan disini nah ini sicklingnya berbeda jalur walaupun sama-sama 12V ya ini dan disini pun ada nah disini pun ada teman ini power outlet ya power outlet biasa disebutnya nah kalau ini di depan ini ada letter memang di khususkan untuk seperti ini ya ini apa ya korek ya nah walaupun bisa difungsikan dengan fungsi yang sama cuman untuk jalurnya ini dibuat berbeda ya untuk sistem safety nya ini namanya power outlet bisa digunakan untuk pengecasan hp cuman sebagian orang lebih cenderung cenderung menggunakan yang di bagian sini ya nah ini sering putus nah ini gara-garanya ini lor tadi kita lakukan pengetesan dan ternyata penyebabnya adalah ini ya pengecas hp yang rusak sudah kami tester mengalami konslet nah letaknya disini disini ya disini ada urutan sekering nah saya nyalakan vector nya ya disini ada rumah sekering yang disini sudah sudah saya lepaskan ya lepaskan sekeringnya yaitu ini warnanya kuning untuk ampernya 12 ampere ya eh 20 mohon maaf 20 ampere jadi dua-duanya jajat disini seperti ini posisinya kurang lebih seperti ini ya agak susah tangan kiri ya maaf situ dan dua disini nah disini pun ditutupnya ini tutupnya seperti ini ngadepnya ke sini ya jadi kalau kita baca nanti ketemunya di ketemunya disini ya kalau kita tetepkan nah posisinya seperti ini bila tertutup nah ini bacaannya adalah power outlet dan yang bagian depan ini yang korek adalah se-Ig ya bisa kita lihat bisa dekatkan untuk bagian yang power outletnya ini ya untuk se-Ig ya dan yang satunya adalah se-Ig se-Ig ini yang berupa kita pemantik api ya pemantik api nah untuk seikringnya ini disarankan 20 Amper dua-duanya 20 Amper nah untuk seikringnya bisa kita dapatkan di bagian kap motor seikring depan disana dilengkapi dengan berbagai spare seikring kita bisa mengambil di bagian depan ini bagian depannya disini ada beberapa seikring ini tadi sudah saya ambil cuman sudah tidak lengkap di kap motor untuk yang disarankan di angka 20 Amper berhubung tidak ada ini untuk sementara saya pasang 10 dan 15 dulu apa-apa nanti kalau sudah ada seikring yang sesuai yang disarankan nanti baru kita ganti lagi untuk saran gunakanlah seikring yang sama ya minimal di bawahnya jangan melebihi batas karena rawan terjadi konset apabila terjadi konset tidak bisa putus untuk melewati batas oke sudah terpasang sudah terpasang langsung ya kita tes karena ini rusak kita gunakan perangkat lain bisa menggunakan test pen dan lainnya nah kali ini kita gunakan ini aja ini nanti kalau dicolok nyala ya kita ACC 1 dulu pertama di power outletnya ini ada setrum dan ke depan terlihat nyala ya oke sukses terima kasih lor itu tadi video tentang letak ya letak dimana seikring lighter dan power outlet di Toyota Camry tahunnya 2007 ya dan sekitarannya mungkin sama mohon maaf kalau ada kesalahannya kalau ada yang salah mohon dibutuhkan boleh ditulis di komentar dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati